Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ketemu lagi di channel Saka TV Nasihat dan dakwah Nah pada video kali ini lebih berat lagi Pembahasannya dari tadi menurut saya Dan saya diundang lagi nih Kemarin kita bahas tentang apa? Tentang IT ya Hacker sama baga henter ya Nah kali ini beda nih pembahasannya Pembahasan kali ini tentang insyaallah Tentang agnostik ya Nah saya kan denger ya Assalamualaikum dulu ya Assalamualaikum Mas Wanji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah saya kan denger ya Bahwa Antum ini dulu sebelum Apa ya sebelum seperti sekarang Mantap lah keislamannya Menurut saya lebih baik daripada yang dulu Nah menurut saya denger bahwa Antum dulu sempat agnostik Nah saya sempat bertanya-tanya Agnostik itu apa sih? Agnostik itu Percaya adanya Tuhan Tapi ini Ustaz Jadi tidak percaya Terhadap semua agama Seperti itu Beda sama ateis Gak ada agama pun yang Dia tanyakan Iya Jadi seperti ini Konsep agnostik itu Kita percaya Tuhan Ada Tuhan Itu ada Yang menciptakan alas semesta ini ada Cuman Kita gak Gak percaya nih Sama agama Karena agama ini Tidak bisa Mendefinisikan Tentang keberadaan Tuhan Tentang keberadaan Tuhan Pandangan seorang agnostik Itu seperti itu Nah Kenapa tidak percaya agama itu? Kenapa? Kok bisa? Pasti ada dong Alasannya Di balik itu Ini ya Ini perlu yang Yang untuk Semua yang Apa? Semua yang nonton ya Barangkali Sebenarnya Kita kurang pengetahuan Itu karena kurang belajar Kita kembali lagi disitu Seperti itu Ya karena saya kurang belajar Akhirnya Saya seorang agnostik Saya mengakui agnostik bukan Saya mengakui Karena saya agnostik bukan Tapi saya membaca Seorang ateis itu seperti apa Seorang agnostik itu seperti apa Nah Saya potong ya mas Makanya Gini gini Makanya saya bisa menyebut diri saya agnostik Seperti itu Oh gitu Iya Nah bedanya agnostik dengan ateis Apa sih? Kalau menurut saya kan Sekilas Agnostik Gak percaya agama Ateis Gak percaya Tuhan Gak pula percaya agama Apa sih bedanya? Sebenarnya 11-12 11-12 11-12 Saya bilang 11-12 kenapa? Karena gini Kita yang agnostik Itu percaya Tuhan Tapi kita percaya Bahwasanya Tuhan itu Tidak bisa dapat dijangkau Walaupun pengetahuan sedikit pun Itu Itu agnostik Dan semua apa yang ajarannya itu Dianggap hoaks Seperti itu Oh gitu Iya Tapi kalau ateis Beda lagi Ustaz Dia merasa Tuhan ini tidak ada Dan alam semesta itu Diciptakan secara Bukan diciptakan Istilahnya Terbentuk sendiri Terbentuk sendiri Seperti itu Itu ateis Oh kalau ateis itu Berarti pukul rata semua ya Gak percaya agama Gak percaya Tuhan Gak percaya semuanya Semuanya gak percaya Dia percaya hanya sains Seperti itu Tapi kalau agnostik Dia itu sebenarnya dalam kondisi ragu Ini yang menurut saya Karena saya yang merasakan Seperti itu Nah Seperti yang Saya tahu ya Bahwa Antem kan dulu kan Agamanya Terlahir dari Keluarga yang Islam Nah Kenapa Kok bisa jadi agnostik Karena Gini Ustaz Itu tadi kembali lagi Karena kurang belajar Kurang belajar ya Lalu saya mungkin Tanya itu malu Tadi situ Kalau teman-teman yang Ini sarannya Buat teman-teman Untuk semua yang penonton lah Kalau memang ragu Tanyakan aja Yang kepada yang ahli Tanya kepada yang ahli Iya Jadi saran saya Sebelum Sebelum kalian itu tersesat gitu Iya betul Istilahnya gitu Karena saya sendiri Merasakan gitu Saya sendiri merasakan Dan itu ya terjadi Terjadi memang Apa ya Pertanyaan-pertanyaan Di kepala itu Bener-bener Berputar-putar gitu Jadi Jadi kita gak bisa Controlling Apa ya Pertanyaan kita tadi gitu Betul Akhirnya membuat Hati kita ragu Dan disitu Saya sholat ya sholat Hanya sekedar sholat Nah itulah pentingnya Ilmu ya Ilmu agama Betul Makanya Tepat kalau menurut saya Menurut saya tepat Apa yang dikatakan oleh Imam Asyafi'i Rahimahullah Perang siapa yang menghendaki kehidupan dunia Maka hendaklah dia mencari Apa Dengan ilmu Perang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat Hendaklah dengan ilmu Perang siapa yang menghendaki kehidupannya Apa Keduanya Mau dunia Mau akhirat Nah itulah pentingnya Nah itulah pentingnya ya Pentingnya ilmu ya Supaya gak jadi agnostik Itulah pentingnya Belajar ilmu agama Yang agnostik Segera kembalilah Nah betul Karena sekarang kan ilmu agama itu Tersebar di media sosial ya Gak ada Gak ada cerita Gak tau lah Nah Mas Paji Perjalanan Antum Selama agnostik Gimana sih Mungkin teman-teman di rumah sana Pengen tau lah gitu Gimana sih perjalanan Antum Yang backgroundnya kita tau seorang IT Kemudian jadi agnostik gitu Ya walaupun kita tau ya Memang kurang belajar juga Tapi gimana sih perjalanannya gitu Nah ini yang pertama ya Ustadz Yang pertama Kenapa sih saya kok bisa agnostik ya Istilahnya Lalu perjalannya bagaimana ya kan Ya yang pertama kenapa saya agnostik Karena saya Ini pandangan saya Pandangan saya Sekali lagi pandangan saya Jangan dipotong nih Jangan dipotong nih Saya seorang IT Saya seorang IT Seorang programmer Otomatis pekerjaan saya Menggunakan logika Bener Nah logika ini Saya terapkan di kehidupan saya Seperti itu Sekaligus agama saya Ini yang salah Iya Itu Kalau dalam pekerjaan gak apa-apa Gak apa-apa Tapi kalau dalam Beragama Beragama gak bisa Gak bisa Kalau kita gak punya ilmu Jangan bermalogikakan agama Bener Intinya disitu Kalau memang Logika Antum-Antum ini kuat Ya istilahnya Dan Tapi gak punya ilmu agama Jangan pernah melogikakan agama Itu saran saya yang pertama Lalu perjalanan saya Bagaimana Saya pelajari semua agama Pelajari semua agama Semua agama Itu agama apa aja itu Yang antum pelajarnya Kalau saya sebut Nanti Halternya dipotong nih Jadi Enggak Insya Allah Ini kan karena Pengalaman Antum aja Ini Secara pengalaman aja Secara pengalaman ya Pengalaman aja Secara pengalaman Insya Allah Itu sekitar lima agama Yang dirismikan di Indonesia Saya pelajari Pelajari ya Yang dari luar cuma satu Yahudi Oh Yahudi Sempat pelajari juga ya Sempat pelajari juga Sempat tahu juga ya Sempat tahu Sempat tahu agama-agama Iya Dan isi dari agama mereka itu ya Iya Sempat tahu Dan bahkan disana Saya menemukan Nama Rasulullah Di mana itu Di agama mana Di agama Yahudi Di Alkitab Talmud ya Talmud Apa itu bunyinya disitu Disitu ada bunyi Di Apa namanya Di Apa Di Kitabnya mereka itu Bahasa Ibraninya Seperti ini Hekumam takim Wa kulehi muhammadim Nah disini saya garis besari Apa artinya Itu Pipinya merah Terkena sinar matahari Dia bernama Ahmad Oh Masya Allah Itu menggambarkan Rasulullah banget ya Iya Jadi mereka meyakini Bahasanya Muhammad ini Ada Dan beliau memang Rasul Tapi kenapa Tapi kenapa kok Orang Yahudi itu Sampai sekarang Itu gak beriman kepada Ini Allah Alam masalah itu Allah Alam Kalau saya Kalau saya mandang Oh belum sampai ke situ ya Iya Ya mungkin saya tahu Secara pandang saya sendiri Tapi saya tidak mau Tidak Apa ya Gimana ya Saya susah lah Untuk menyebutkan Barangkali ada yang orang Yahudi Yang tersinggung gitu Tapi Sekedar pengetahuan ya Waktu itu ya Sekedar pengetahuan Waktu itu Tau lah ya Tau bahwasannya di Kitab itu Ada Dan Saya Saran saya Kitab itu Jangan diterjemahkan Kenapa Terjemahkan Ada Tapi jangan Jangan dicopot Dari Konteks Al-Qur'annya Seperti itu Oh maksudnya Gini lah Kayaknya ya Artinya Jangan menerjemahkan Sesuatu yang Memang itu Seperti nama orang Misalnya Kayak Muhammad kan Orang yang terpuji Betul Kalau Diterjemahkan ya Tetap Muhammad gitu Jangan Diterjemahkan Orang yang terpuji Itu menurut saya Pandangan saya Berarti di agama lain Itu Menerjemahkan Nama orang juga Diterjemahkan ya Iya Menurut saya gitu Karena Di bahasa aslinya Mengatakan Seperti ini Itu berarti Menunjukkan Satu orang Menunjukkan Muhammadim Muhammadim Itu kan Jama Di bahasa Ibrani Jama Maksudnya Banyak Orang Yang Jama Itu apanya Yang terpuji Yang Jama Itu terpujinya Bukan Bukan orangnya Yang Jama Orangnya satu Tapi Bentuk terpuji Dirinya itu Banyak Jadi Orang yang Sangat Terpuji Sangat terpuji Berarti terpujinya Yang Jama Seperti itu Makanya saya Oh ini Kok saya Selalu saja Mempelajari itu Mengarah ke Islam Semua Seperti itu Selain di agama Yahudi Selain di Talmud Ada gak Di agama-agama lain Untuk menemukan Tentang Nama Rasulullah Dimana Contoh di Ini ya Mohon maaf ya Teman-teman Nasrani Ini pandangan saya Pandangan Antum Pengalaman Antum Pengalaman saya Untuk teman-teman Nasrani Saudara-saudara saya Yang Nasrani Mohon maaf Sebelumnya Disini Saya menemukan di Alkitab Di Alkitab ya Yohanes 4 Ayat 14 Yang sering diperlembarkan Orang-orang ya Itu Allah Alam ya Saya tidak Benar-benar Saya gak Dari orang Saya benar-benar Baca Alkitab Saya punya Alkitab Di rumah bahkan Punya ya Punya Banyak koleksi Alkitab yang lain juga Alhamdulillah Banyak Kayak Talmud Punya Punya Masya Allah Banyak ya punya Ya Alhamdulillah Karena dulu sempat Agnostic Saya mencari kebenaran Disitu Itu di Yohanes 4 Ayat 14 Sampai 26 Itu menceritakan Saya ringkas aja ya Itu menceritakan Bahwasanya Ada seseorang Yang datang Nah itu Kalau saya Benar-benar Kaji Benar Itu Mengarahkan Nabi Muhammad Gimana ya Jadi Judulnya Sampenghibur Dia itu Apa ya Yang baik lah Istilahnya Yang paling terpuji ini Dia akan datang Menggantikan aku Lalu dia akan Menginsafkan Seluruh dunia Nah ini Gitu bunyinya Iya bunyinya Seperti itu Dan Nabi Isa pun Ini yang saya pelajari ya Dan teman-teman Nasrani Silahkan Apa Percaya atau tidak Tapi saya tidak Ingin Apa Pengalaman Iya Saya cuma menceritakan Sering pengalaman Iya Sering pengalaman saya Kalau teman-teman Nasrani Mohon maaf Ini saya menyebutkan Salah satu ayat disitu Di matis 7 ayat 21 Itu Bukan berarti Yang berseru kepadaku Tuhan 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 Dia akan memasuki Kerajaan surga 22 dan 23 Itu Nabi Isa Istilahnya Jika kamu masih Masih seperti itu Maka ya Pergilah kamu Seperti itu Jadi saya merasa Nabi Isa aja Nggak ngakuin Dirinya Tuhan gitu Pada waktu itu ya Pada waktu itu Nah Untuk sampai ke Islam lagi Gimana prosesnya Untuk sampai ke Islam Setelah saya Nggak yakin Dan saya semakin mantap Dengan keagnostikan saya Di saat itu Saya Mempelajari Semua agama itu tadi Dan saya benar Bulat Bahwasannya Agama ini Konspirasi Konspirasi itu Berarti buatan manusia Iya Sampai segitunya Iya Saya berpikir seperti itu Dan itu sendirian saya Sendirian Sendirian Itu saya berpikir Seperti itu Udah Saya nggak percaya lagi agama Dan nggak ada yang bisa Mendefinisikan Tuhan Saya lupa Waktu itu Dan terakhir saya itu Di perpus Salah satu perpustakaan Di salah satu universitasnya Iya Bukan universitas Itu perpustakaan umum Oh perpustakaan umum Saya ngambil Al-Quran Yang ada terjemahannya Saya baca Dari awal Al-Fatihah Sampai Al-Baqarah Saya berhenti di Ayat 23 Disitu saya kembali ke Islam Dan disitu saya nangis Benar-benar nangis Nggak bisa nahan Udah Gimana Yang menurut antem bunyinya Jadi gini Jika kamu ragu Dengan apa yang kami turunkan Yaitu Al-Quran Contohkan Surat Satu surat Satu surat saja Satu surat saja Lalu ajaklah penolong-penolongmu Selain Allah Saya ditantang Kita ditantang ya Saya ditantang Sama sebuah buku Saya ditantang Di sebuah buku Sama satu buah buku Dan saya ini Seperti Diusir dari bumi Saya mikir Gimana saya bisa Keluar dari bumi Nggak bisa Nggak bisa kan Itu gimana Saya mau keluar Sedangkan Saya aja Keluar aja Susah gitu Masuk dari Masuk ke bumi aja Itu saya Nggak tahu prosesnya Gimana keluarnya gitu kan Saya disitu Akhirnya berpikir Nangis Sambil berpikir Saya Akhirnya memutuskan Balik ke Islam Saya balik ke Islam Masa Allah Ketika itu Apa sih Ketika Antum Baca itu Baca Ayat Surah Al-Baqarah Ayat 23 itu Gimana pikiran Antum Hati dan pikiran Antum apa Berkecamuk kah Atau Gimana Menyesal Menyesal Andai Allah kasih pilihan Kamu mati Tapi diampuni Atau kamu tetap hidup Tapi kamu dikasih kekayaan Saya milih mati Sampai segitunya ya Saya benar-benar Dulu ya Iya Ya maaf ini Saya sedikit Apa Masya Allah Masya Allah Terharu banget ya Istilahnya Benar-benar saya menyesal disitu Dan Teman-teman yang belum Memikirkan itu Saya Harapkan untuk belajar Belajar Dan itu yang Saya rasakan Memang benar Masya Allah Jadi Apa ya Disitu Menyesal sekali Sampai menyesal itu Ingin mati aja Kita ditantang sama Tuhan Yang menciptakan kita Gimana Gitu loh Lah kita aja Kemampuan kita Seberapa gitu Kita memikirkan Gimana Gimana kita lahir aja Gak tau Oke lah Kalau kita bicara Sains Tapi Sains kan sudah ada Ketika Kejadiannya Sudah ada Lah sebelum ada Sains Gimana kita Sudah tercipta Itu maksud saya Jadi Logika-logika itu Yang memang Berputar-putar Kepala saya Akhirnya terjawab Di Al-Quran Bukan terjawab Di kepala seseorang Nah Setelah kembali Kepala Islam Yang Anda merasakan apa Ketenangankah Atau seperti apa Alhamdulillah Semua itu Merasa lebih baik Lebih baik Iya Kemudian apa lagi Yang Anda merasakan Saya yang dulunya Pemarah Akhirnya saya bisa sabar Istilahnya disitu Saya diajarkan untuk Mengasihi Dan agama kasih Islam Lembut sekali Lembut ya La ikrohafiddin Dalam Islam Tidak ada paksaan Dalam agama Islam Betul Gak ada paksaan Kalau mau masuk Islam Silahkan Kalau Mau gak ya silahkan Yang penting kita Sikap tasamuh Dalam Islam Ada sikap toleransi Kepada agama-agama Benar Dan Islam Gak seperti yang Dipicarakan semua orang Gak Gak Fitnah semuanya Iya Jadi saya tahu Bagaimana Islam mengajarkan Saya belum belajar hadis Masih belajar Al-Quran doang itu Dan saya tahu Islam itu seperti ini Ternyata Dan di Al-Quran itu Bukan hanya segedar cerita Menurut saya Tapi sebuah Tentunan hidup Nah andai kan saya ditantang Sama Tuhan Bagaimana saya Gitu loh Saya jadi yatim biatu dong Itulah indahnya Islam Artinya Islam itu bukan hanya Toleransi dan kasih sayang itu Bukan hanya kepada sama Islam Bahkan gini Mas Panji Di dalam sebuah hadis ini Apa kata Rasulullah Rasulullah itu bersabda Kepada persahabatnya Wallahi la yu'minu Wallahi la yu'minu Wallahi la yu'minu Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Tiga kali Rasulullah mengucapkan Sumpah seperti itu Wallahi la yu'minu Demi Allah tidak beriman Salah seorang di antara kalian Para sahabat kan Heran gitu Qaila man ya Rasulullah Para sahabat bertanya Man ya Rasulullah Siapa Yang tidak sempurna Yang tidak beriman itu Artinya disini para ulamak Menafsirkan Maksud tidak beriman itu adalah Tidak sempurna imannya Apakah dijawab Rasulullah Ketika sahabat menanya kayak gitu Alladhi la yu'minu Jaruhu bawaiqahu Yaitu orang yang apabila Tetangganya Tidak aman dari gengguannya Nah disini Disini kan tidak ada Penghususan ya Baik Tetangganya itu Muslim Ataupun dan Muslim Maka menyakitinya adalah Sesuatu yang Tidak diperbolehkan dalam Islam Padahal Itulah Sampai segitu dalam Islam Fitnanya padahal Tapi fitnah yang Kayak Islam kan Di media-media Masya Allah Banyak sekali Dan itu tidak benar ya Sama sekali Ya itu akhirnya Setelah saya mempelajari Semua itu Dan saya tahu Islam itu seperti apa Nikmatan lalamin Yang Ulama-ulama bilang itu Sekejap itu Saya berpikir Saya yang tidak percaya manusia Saya hanya percaya Sama Allah Dan Allah tidak akan Membiarkan Saya kelaparan Benar Itu yang saya pegang Nah ini yang harus Yang harus dipegang itu Yang harus Ya saya hanya Kayak Apa ya Ngasih saran Apa Nasehat ya Bahkan gini Mas Wanji Di ruang Al-Quran itu Allah bilang Binatang yang melata sekalipun Allah jamin rizkinya Wama minda batun fil ardi Illa anallahi rizkuhah Benar Bahkan binatang yang melata sekalipun Allah jamin rizkinya Betul Kita sebagai manusia Sebagai khalifah di muka bumi Betul Sebagai pemimpin ya Sebagai pemimpin di muka bumi Ya Masa binatang Allah jamin Kita enggak Nah tentunya kita Lebih di jamin Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang penting satu kuncinya Mas Wanji Barang siapa yang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan Memberikan dia jalan keluar Dan Allah akan Berikan dia rizki Dari arah yang Tiada dia sangka-sangka Satu kuncinya Bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita bertakwa Beriman Kepada Allah Kerjakan segala perintah Allah Dan jauhi segala larangannya Kemudian kita Bekerja gitu ya Fa'idza farakha Fansab Apabila kalian telah Selesai mengajarkan Kewajiban kalian Fansab Maka silahkan Kerjakan yang lain Kerja apa gitu Kerja untuk dunia Benar-benar Makanya kayak gitu Betul Apa namanya Allah tidak membatasi kita itu Oh kita gak boleh Untuk dunia Kita juga diperintahkan Untuk bekerja Silahkan Ada kewajiban Ada kewajiban Anak istri kan juga Betul Makan Gak mungkin kita juga Apa ya Beribadah Terus kita bekerja Nihmal di dunia Karena Apa Karena kata insya Abadan Wa amal di akhiratika Karena kata mutugodan Silahkan bekerja Saatkan apa Bekerjalah Saatkan-akan Kamu hidup selamanya Karena kata insya Abadan Saatkan-akan Kamu hidup selamanya Wa amal di akhiratika Karena kata mutugodan Dan Beramallah untuk akhiratmu Iya betul Maka Bapak seakan-akan Kalian mati besok Beramal itu Dari saya ini Iya Terima kasih Makanya Ini kan saya kan sering Tanya-tanya ke Antum Tanya-tanya ke ustad Ustadz teman-teman Antum Yang lebih paham agama Kenapa Saya sebenarnya Ini backgroundnya seperti ini Baru kemarin kan saya terbuka Masalah-masalah lulus saya Nah kita kan juga Kayak apa ya Kayak Kayak apa ya Semangat gitu Karena Antum Pengen belajar Islam Lebih dalam gitu Karena saya gak tahu Karena saya gak tahu Makanya saya belajar Dimana sih kita belajar Dimana sih kita belajar Islam seperti itu Nah itu Saya udah sekarang itu Gak mau lagi Dengar apapun yang Apa ya Orang-orang yang benci dengan Islam itu Saya gak mau dengar Iya Biarlah Karena memang Kenyataannya Bukan gak itu Iya Berapa 180 derajat itu Betulak belakang ya Iya Dan ini Semakin Semakin saya dulu itu Mencari kesalahan Islam Malah semakin ketemu kebenarannya Itu Itu hebatnya Islam Saya heran gak tahu kenapa Dan selalu saya mencari kelemahan Gak ada Maksudnya bukan Gak ada Gak ada Bukan Malah saya ketemu kebenaran Itu Yang membuat saya berpikir itu Karena saya belajar Akhirnya saya memahami Saya mencari kelemahan Islam Tapi malah ketemu kebenarannya Akhirnya Sampai sekarang ini Sekarang ya Insya Allah Insya Allah Akhirnya Insya Allah Ya ke Islam juga Ya Alhamdulillah Ya mungkin ini udah jalan antum Karena Udah jalan antum Dan hidayah antum ya di Islam Iya Dan hidayah itu dijemput Dijemput Bukan di Bukan di Bukan ditunggu Bukan pasrah Betul Bener Jadi kayak gini Ada orang yang bilang ya Orang-orang yang bilang ya Hidayah itu dari Allah Hidayah itu dari Tuhan Iya bener 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 Allah itu memberikan hidayah Tapi gak lo jemput Dia gak akan dapet gitu Nah Saya mendengar Rizky Kalau diam aja di rumah Betul Lo gak kerja Ya udah Ya udah kan gitu Nah ini Gak ada apa-apa Akhirnya apa Ketika saya mencari kelemahan itu Tanpa sadar Saya ini Ternyata Mencari Menjemput hidayah saya sendiri Masya Allah Seperti itu Memang kalau udah Hidayah itu Masya Allah Iya Dan itu gak sadar saya Gak ada yang bisa Ngasih hidayah itu Gak ada Gak ada Kecuali Allah Bahkan Rasulullah saja Apa namanya Rasulullah saja Ketika Pengen Ngasih hidayah gitu Mendoakan Aman beliau Abu Talib kan gitu Yang mati dalam keadaan kafir Itu gak bisa Langsung Allah tegur Dengan Dengan ayat Sesungguhnya kamu tidak bisa Memberikan hidayah Kepada orang yang Kamu senangi Kamu cintai Tapi Allah bisa Memberikan hidayah Nah terakhir Mas Wanji Pesanlah Untuk Para agnostik Yang di luar sana Atau mungkin Yang Orang yang Ada orang yang tertarik Dengan Islam Gimana sih Jadi gini Saran antum Saran saya Saran saya Tuhan Itu Sebenarnya Kelihatan Gitu ya Iya Tapi mata kita Yang Tidak bisa Menjangkau Bukan gak kelihatan Sebenarnya kita Tiap hari Melihat Tuhan Itu saran saya Kalau antum Melihat benda Dihanya Dihanya Jarak yang Sejengkal Antum Pasti antum Melihat itu Bahan dari Benda itu Sedangkan Tuhan Tuhan ini Waktu kita jauh saja Kita gak bisa Sampai gak bisa Lihat gitu Apalagi Lalu Bagaimana kita Lebih jauh lagi Gitu kan Gak bisa Jadi Keagungan Tuhan Itu benar-benar Agung Benar Terlalu besarnya Tuhan Kita sampai Mata kita Gak bisa Jangkau Itu Yang pertama Untuk teman-teman Yang masih Agnostik ya Yang kedua Walaupun Berhentilah Untuk Mencari kebenaran Mencari Kesalahan Agama Mencari Kesalahan Agama Istilahnya Ya berhentilah Sudah berhenti Balik aja Ke Islam Udah Gak usah terlalu Panjang Mempelajari Al-Quran Maksud saya Belajar Belajarlah Untuk Kebenaran Untuk Allah Bukan untuk Mencari kesalahan Seperti itu Karena Percuma Gitu loh Istilahnya Buang-buang Waktu nanti Akhirnya Kita gak yakin Kita gak tau Kapan mati Posisi kita Menyalahkan Allah Itu Itu ya Dan Hidayah itu Dijemput Oleh Makhluknya Bukan Bukan dari Pasrah Bukan Pasrah Bukan Hanya diam Jika kalian gak tau Carilah Di posisi netral Seperti itu Jadi Carilah ilmu itu Dan tanyakan Kepada ahlinya Jangan Jangan sampai Kasih Keputusan sendiri Jangan nyimpulkan sendiri Jangan nyimpulkan sendiri Dan jangan Copot-copot Ayat gitu Istilahnya Ya udah Tanya yang ahli lah Gitu loh Kalau ingin tau ya Tanya yang ahli Kalau orang Islam Dulunya Islam Ya tanyakan kepada Ustadz atau ulama Atau Piai yang paham Tentang Islam Jangan Keputusan sendiri Pakai keputusan sendiri Ya ini akhirnya tersesat Seperti saya dulu Baca buku Yang namanya Asal-usul Tuhan Waktu itu Teman saya yang bawa Ya ini Akhirnya Itu Tersesat akhirnya Iya Karena gak bertanya Allah itu seperti apa Yang paham itu Ulama Tanya kepada ulama Iya tanya ulama Udah Tanya kepungka agama Betul Iya Tanya sepuas mula Ulama gak bakal minta bayar Gak bakal minta bayaran Gak bakal minta bayaran Udah Tanya sepuasnya Tanya keraguan Antum-antum ini gimana Tanya udah Itu Sebelum telat Nah bentar Maksudnya telat itu apa Mati Ini Iya Mati Kalau udah Kalau udah mati Kalau tidak beragama Islam Sudah Bahaya tuh Bener Bahkan Kalau kita mati Dalam agama Islam itu Menkola Apa Menkola La ilaha ilallah Daqalal jannah Barang siapa yang Apa namanya Apa namanya Barang siapa yang Mengetahui Atau dia Yakin lah La ilaha ilallah Tidak siapa yang Daqalal jannah Maka dia akan masuk Surda Bener Masya Allah Dan ini Satu pesan lagi lah Buat Apa Masyarakatnya Yang Sebelum melangkah Ke agnostik Atau sebelum melangkah Keraguan Ya rajin ngaji Gitu aja Iya Ikuti Tablik-tablik akbar Maksud saya tuh Ya ikuti pengajian Para ustad Peramaikan masjid Gitu aja deh Isilahnya gitu Jadi Supaya gak tersesat Belajar Belajar Iya Ilmu ini gak ada batas Pokoknya Betul Bayi Tuwai Sampai mati kita itu Tetap Betul Di Wajibkan untuk Wajib Karena itu Untuk akhirat kita Betul Oke terima kasih Jazakallah khairan Semoga Allah Memudahkan segala Urusan antum Dan memahamkan antum Lebih dalam lagi Tentang Ilmu agama Tentang Islam Dan semoga Allah Mengumpulkan kita Dalam 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 Karunianya Insya Allah Kita tutup Podcast kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati